Horas Baligi Akademi Datang hadir di hadapan Anda Ya untuk menyadarkan kita semua Betapa brutal berberbiade penegakan hukum Yang ada di Indonesia Siapa tahu Ya presiden terpilih ini Atau presiden Indonesia Sejak 20 Oktober nanti Empat hari lagi mendengarkannya ya Tetapi kita sebagai warga negara Ya berhak Karena kita adalah bagian dari Republik ini juga Bukan hanya para pejabat itu saja ya Kita berhak untuk Mengingatkan kepada presiden Dan para pejabat yang dipilihnya nanti Supaya selalu ingat Rakyat Karena tanpa rakyat Tidak ada kekuasaan itu ya Baju dinas Fasilitas segala macam Dan kekuasaan itu semua dari rakyat Ingatlah itu Pak Prabowo Ya lagi-lagi saya ingatkan Ya benahilah Pendegakan hukum di Indonesia Yang sudah sangat Apa namanya hancur ya Mungkin Kalian yang ada di atas sana ya Yang sekarang berada di puncak sana Itu menganggap semuanya baik-baik saja Ya tetapi kita rakyat jelata Tidak Ya Hancur sekali nih pendegakan hukum di Indonesia Ya sama seperti astronot Kalau melihat dari Stasiun luar angkasa Itu sepertinya bumi itu damai sekali ya Padahal Jika ada di daratan Di bumi Waduh banyak sekali Penipuan, rekayasa, perang dan lainnya Jadi Pak Prabowo ya Karena Anda Sekarang sedang berada di puncak Kami beritahu Ya mungkin Anda dari kejauhan sana Di atas langit Ya Jauh dari kehidupan rakyat Mungkin tidak tahu ya Tahu mungkin tidak pernah nonton TV Atau menonton Youtube ya Betapa barbar biadabnya ini pendegakan hukum Di Indonesia ini ya Selama 10 tahun ya Semenjak Presiden Joko Widodo ini Banyak sekali Kejadian-kejadian ya Terutama pada saat Ini ya Kapolri-nya titok karena pian itu ya Seorang jenderal Penipu Prekayasa Ya Otak rekayasa itu Ya Itu banyak sekali Kejadian-kejadian Yang memangsa rakyat Ya Terutama ini kasus Jessica Kumala Wongso ini ya Titok Karnavian saat itu Sebagai Kapolda Metro Jaya ya Memanipulasi barang bukti digital Demi Prestasi mereka Prestasinya si titok karnavian ini Dan jenderal Penipu lainnya ya Krishnamurti Jadi Hentikan ini gitu loh Benahi nih Jadi Kalau saya lihat Ya 10 tahun terakhir ini Saya gak tahu Kalau Sebelumnya ya Apakah lebih baik Atau lebih buruk Saya tidak tahu Tetapi apa yang kita amati Bahwa Di kepolisian ini Scientific crime investigation itu Cuma omong kosong Pak Prabowo Omong kosong Kita melihat kasus Pembunuh Kematian ya Kematian Siapa itu Fina dan Eki Jadi Bayangkan ya Selalu Kapolri ini Mengatakan scientific crime investigation Tetapi Fakta di lapangan itu Omong kosong Mereka lebih Mengandalkan Kepada Pengakuan Kesaksian Pengakuan Bahkan pengakuan itu Di ekstrak Atau didapatkan Dengan penyiksaan Ada Pembukulan Penjambakan Oleh Rudiana Dan kawan-kawannya ini Ibtu Rudiana Tidak bisa diberiskan oleh Silistio Sigit Prabowo Sudah jelas ada videonya Di situ Tangan itu Ingin memukul Itulah bayangkan Tidak menghormati Hak asasi manusia Kesaksiannya Atau pengakuan Didapatkan dengan Cara-cara Seperti komunis Bukan menggunakan Scientific crime investigation Bahkan bukti-bukti Apa namanya Bukti-bukti Bukti-bukti ilmiah Justru sengaja Disembunyikan Ada ekstraksi HP Vina Di Berkas Bahkan tidak disajikan Di pengadilan Terus HP-HP yang lain Yang terlibat juga Itu tidak Sengaja tidak Dikupas Atau disajikan Di persidangan Inilah Gaya komunis Yang hidup di Kepolisian Indonesia ini Bayangkan Pakai Pemukulan Penyiksaan Inilah Rekayasa Yang sangat Barber Brutal Barang bukti ilmiah Sengaja Disembunyikan Yang menguntungkan Terdakwa Tetapi Dilakukanlah Apa namanya Penyiksaan Penyiksaan Yang Tidak menghargai Hak asasi manusia Bayangkan ini Pak Prabowo Inilah Kondisi Penegakan hukum Yang dialami Oleh masyarakat Indonesia Yang sesungguhnya Begitu loh Jadi kalau anda Masih pilih Listio Sigit Prabowo Sebagai Panglima Hukum Sipil Ya Kami mau Apa Nasib kami ya Mungkin nanti Lebih buruk Karena memang Prestasinya orang itu Yang membuat Kepolisian Indonesia Menjadi Yang terburuk Di Asia Tenggara Tahun 2003 Kalau anda memilih Listio Sigit Prabowo Lagi Maka Anda mungkin Ekspektasinya Mau membuat Kepolisian Indonesia Terburuk sedunia Pelanggaran hukum Pelanggaran HAM Dimana-mana Ini Masih contoh Kecil aja Yang muncul di permukaan Kita gak tau Ribuan kasus Yang Tidak terekspos publik Tidak ada Eksposur Dari media Jadi Inilah Kondisi Kita saat ini Yang dialami Oleh masyarakat Jelata seperti saya Pak Prabowo Penyiksaan Manipulasi Bayangkan ada Video CCTV Kita lihat Kasus Fina Cerebon ini Pengakuannya Tidak bisa dibuka Ini negara apa Ini katanya Kita negara G20 Video CCTV Ada statement Di keputusan itu Tidak bisa dibuka Ada katanya Gelap Ini Ini sangat Memalukan ini Pak Prabowo Kondisi Pendegakan hukum Di Indonesia itu Suka-suka Polisi Bayangkan Ada video CCTV Gak bisa dibuka Gak bisa dibuka Kita negara G20 Tidak bisa dibuka Video CCTV Padahal gampang sekali Tinggal ke vendor Itu ada password Apa namanya Master passwordnya Kalau kunci di hotel Untuk dikembalikan Ke Apa namanya Password default Terus ada lagi Apa Apa Bukan spyware Password yang digunakan Oleh kepolisian itu Untuk melakukan Brute force Untuk menebak Kunci itu Dengan cara software itu Sudah kalian punya Itu polisi ya Dan banyak lagi Teknologi tinggi Ini Ini kan sengaja Untuk merekayasa Kasus Dengan menyembunyikan Barang bukti ilmiah Sehingga Rekayasa tersebut Sesuai dengan Pengakuan Berdasarkan Kesaksian yang Dibuat-buat Atau kesaksian yang Didapatkan dengan Penyiksaan Inilah Kita mundur sekali Penegakan hukum di Indonesia 10 tahun terakhir Jadi anda tidak bisa lagi Merasa Ini tidak pernah terjadi Anda jangan buta Tuli dan Bisu Dengarkan Penderitaan rakyat Khususnya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Yang dibenahi Tapi Caranya ya Ganti Kapolri itu Jangan itu-itu saja Dia Kapolri terburuk itu Sedunia mungkin Gitu loh Ya Ya minimum Kapolri terburuk Sesea Tenggara Ya Terburuk Nomor 18 Ya Dari 100 negara Bayangkan Jadi Ya pikirkanlah Nasib rakyat Ya Karena Kami memilih anda Atau jutaan yang memilih anda Itu kan berharap Nasib rakyat itu berubah Ya Minimum mulailah Dengan penegakan hukum Ya Libas itu semua Polisi-polisi kotor Gitu loh Tidak ada lagi Pemalakan Ya Di jalan ya Yang Apa namanya Memalak-malak Trok Segala macam itu Tidak ada lagi Apa namanya Membuat sim Di persusah-susah Gitu loh Ya Tes sim itu Masa kita sudah dapat sekali Begitu perpanjangan Tes lagi Tes lagi Seolah-olah kita lupa Hanya untuk Untuk Naik motor Atau naik mobil Gitu kan Itu kan alasan aja Yang dibuat-buat Supaya Bisa lewat jalur belakang Memang tampilannya Tertampil disitu Mengurus sim Sekian Tidak ada Pengli Memang banyak Tulisannya disitu Tetapi Apa yang terjadi Terjadi Sebaliknya Gitu loh Benahi tuh Kebutuhan Masyarakat apa Gitu ya Belum lagi Kasus Jessica Kumala Wong Ini paling Bar-bar brutal Biadab Yang dilakukan Kepolisian Indonesia Terhadap Masyarakatnya Negara Apanya Rakyatnya Pembayar pajak Ini yang paling brutal Bar-bar biadab Ini di seluruh dunia Pak Prabowo Dan Listio Sigit Prabowo Ini sebagai Kapolri Diam Sudah saya laporkan Ke Dumas Presisi Saya laporkan Ke Propang Saya laporkan Juga ke Komisi Kejaksaan Komnas HAM Semua diam Ke DPR Semua diam Jadi rakyat Harus mengadu kemana Bayangkan Barang bukti digital Video CCTV Yang harusnya Bisa membuat Perkara itu Lebih jelas Terang Malah dibuat kabur Diancurkan Resolusinya Dibuat kabur Dianimasi Bayangkan Itu dilakukan oleh Kepala Laboratorium Forensik Digital Mabes Polri Baris Krim Itu Muhammad Noa Lazar Dan dia Tidak diapapain Sekarang Bahkan Dilundungi oleh Listio Sigit Prabowo Ini Kapuldanya Siapa Saat itu Titok Karnavian Yang Akan Anda Angkat Sebagai salah satu Menteri Menteri apa Menteri sampah Itu jadinya Bagaimana Kapulda Rekayasa Seperti itu Kapulda Rekayasa Seperti itu Mau Anda Angkat Jadi Menteri Ya Menteri Rekayasa Semua Dari mulutnya Itu ya Pasti mulut Hasil Rekayasa Tanpa Hati Secara Biar Bar-bar Brutal Manusia Sampai Kok Anda Pertimbangkan Jadi Menteri Ya Kami Kecewa Apalagi Saya Yang menekuni Bidang Ini Paham Benar Ini Rekayasa Ini Bar-bar Brutal Harusnya Kan Anda Tangkap Pecat Nanti Tanggal 20 Setelah Tanggal 21 Sidang Perdana PKJ Sika Wongso Akan Kita Bongkar Dan Kami Akan Melihat Sikap Anda Sebagai Presiden Apakah Meminta Pertanggung jawaban Tito Karnavian Krishnamurti Muhammad Noa Lazar Para Polisi Dan Polisi Bajingan Itu Dan Para Jaksa Bajingan Itu Menyajikan Apa Namanya Video CCTV Rekayasa Sebagai Fakta Persidangan Ya Kami akan Lihat Tanggapan Anda Kalau Anda Diam Saja Sama Seperti Presiden Jokowi Terus Apa Gunanya Kita Memilih Presiden Yang Baru Untuk Apa Itu Pilpres Kalau Nasib Rakyat Tetap Sama Saja Kita Lihat Kita Tunggu Respon Anda Apakah Anda Berani Untuk Memecat Memidakan Tito Karnavian Kan Gitu Anda Suka Anda kan Mantan Jenderal Kopassus Tempur Atau hanya Siap Mati Kan Gitu Kami Kami Tunggu Mental Anda Untuk Menumpas Tito Karnavian Tetapi Kalau Dia Berarti Anda Berpihak Sama Tito Karnavian Jadi Kita Tunggu Respon Anda Mungkin Sekarang Tidak Tahu Betapa Barbar Brutal Dihadapnya Tito Karnavian Tetapi Setelah Kita Ungkapkan Nanti Di Persidangan Minggu Depan Atau Dua Minggu Lagi Kami Tunggu Respon Anda Sebagai Presiden Republik Indonesia Yang Katanya Jenderal Kopassus Tempur Infantri Yang Sudah Pernah Berhadapan Dengan Kematian Berkali-kali Ya Realisasikan Kita Mau Lihat Jadi Buanglah Semua Omong kosong Kami Tidak Perlu Omong kosong Ngomongnya Enak-enak Tetapi Dirakyat Susah Rakyat Itu Sedang Susah Pak Ekonominya Susah Ya Pedagakan Hukum Ancur Jadi Indonesia Ini Sedang Susah Gitu Pak Daya Beli Rendah Harga Pangan Harga Bahan Pokok Tinggi Jadi Kerjaan Anda Berat Sekarang Tetapi Mulailah Pedagakan Hukum Yang Benar Pilihlah Menteri Yang Sesuai Dengan Kalian Yang Bukan Kayak Bagi-bagi Jabatan Oh Partai Ini Ketua Umumnya Kasih Menteri Ini Partai Itu Ketua Umumnya Kasih Itu Apa Keahlian Mereka Kontribusi Mereka Nanti Untuk Memperbaiki Indonesia Ini Saya Lihat Yang dipanggil Itu Semua Rata-rata Bagian Besar Orang-orang Parpol Itu Kan Bertentangan Dengan Janji Anda Yang Katanya Menempatkan Ahli-ahli Mereka Ahli Apa Ya dari situ Saya sudah Pesimis Karena Parameternya Adalah Bagaimana Anda Memilih Orang Yang Sesuai Dengan Kahlian Bukan Orang Yang Yang Apa Parpol Tanpa Ada Skill Teknis Skill Apapun Dia Miliki Di Hidupnya Tapi Tiba-tiba Dia Ngurus Sesuatu Yang Teknis Jadi Seperti Einstein Pernah Mengatakan Pak Prabowo Kalau Anda Ingin Mengharapkan Hasil Berbeda Tetapi Usahanya Sama Usaha Sama Tetapi Berharap Hasil Berbeda Maka Itu Adalah Orang Paling Bumuh Di Dunia Sama Seperti Ini Anda Memilih Parpol Berharap Dia Hebat Berharap Dengan Dipilihnya Menteri-menteri Dari Parpol Ini Mengharapkan Indonesia Hebat Jauh Kali Itu Gak Mungkin Itu Itu Kalau Di Negara Maju Kalau Kita Ingin Mengadopsi Apa Yang Terjadi Di Negara Maju Apalah Terutama Di Jepang Korea Selatan Amerika Serikat Tempat Yang Bidangnya Bukan Yang Bagi-bagi Jabatan Ini Ngomong Kosong Ketua Parpol Ini Jadi Ini Ketua Parpol Sana Jadi Sana Mending Gak Usah Multi Parpol Satu Parpol Aja Kalau Semua Koalisi Nanti Tidak Ada Oposisi Setiap Orang Kan Perlu Dikritik Apalagi Dengan Kekuasaan Penuh Seperti Presiden Kalau Tidak Ada Oposisi Bagaimana Nasib Rakyat Ini Terus Kami Nanti Sama Saja Melapor Semua Sudah Koalisi Gak Ada Yang Menyuarakan Penderitaan Rakyat Nanti Siapa Yang Tempat Kami Melapor Kalau Semua Sudah Satu Gerbong Kualisi Seperti Inilah Penegakan Hukum Yang Hancur Kami Laporkan Kemana Ke Komisi 3 DPR Bungkam Komnas Ham Bungkam Propam Bungkam Komisi Judisial Bungkam Komisi Kejaksaan Bungkam Bahkan Mahkam Agung Bungkam Jawabannya Cuma Apa Saya Laporkan Siapa Itu Binsar Gultum Alasannya Karena Sudah Lewat Tiga Tahun Itu Emailnya dia Mereka Sama Saya Jadi Setelah Tiga Tahun Bisa Bersih Hakim Hakim Itu Padahal Minta Negaji Itu Pekerjaan Hancur Seperti Itu Seperti Binsar Gultum Partai Tulus Utapaya Dan Siapa Itu Kisworo Yang Mempercayai Video Kabur Seperti Itu Meskipun Logika Anak SD Sudah Paham Video Sudah Dimanipulasi Tapi Tidak Ada Konsekuensi Dari Pekerjaan Mereka Dan Kalau Sudah Kita Tidak Laporkan Lewat Tiga Tahun Sudah Bersih Lagi Mereka Begitu Menurut Email Mereka Itu Makam Agung Pada Saya Inilah Kualitas Pendegakan Hukum Padahal Tiga Elemen Pendegakan Hukum Harusnya Bisa Saling Counterbalance Dengan Keseimbangan Yang Harusnya Bisa Kalau Memang Polisinya Buruk Jaksanya Bisa Meneliti Berkas Meneliti Bukti Bukti Kalau Memang Dirasa Tidak Hasil Rekayasi Ditolak Ini kan Enggak Semua Berkerja Sama Dalam Sistem Pendegakan Hukum Yang Paling Buruk Sedunia Ini Pekerjaan Anda Berat Tapi Kalau Memang Ini Hancurnya Pendegakan Hukum Di Indonesia Ini Anda Pelihara Dengan Memelihara Tito Karnavian Dan Listio Sigit Prabowo Itu Urusanmu Sebagai Presiden Saya Sebagai Warga Negara Ya Cuma Bisa Mengingatkan Kan Gitu Kalau Anda Merasa Semua Baik-baik Saja Dengan Hadirnya Para Jenderal Pengecut Itu Perekayasa Itu Ya Terserah Kan Anda Yang Merasa Bisa Menjadi Presiden Anda Yang Merasa Bisa Mampu Mengubah Indonesia Makanya Anda Mencapreskan Diri Kan Tapi Kalau Hasilnya Nol Kan Rakyat Tak Menilai Kan Gitu Oke Kita Sebutkan Lagi Sebagai Buruknya Pendegakan Hukum Di Indonesia Dan Semua Serba Suka-sukanya Polisi Gitu Pak Prabowo Lihat Kondisi Di Lapangan Barang Bukti Itu Secara Absolut Dikuasai Polisi Mereka Bisa Memanipulasi Dengan Gampang Bukti-bukti Itu Menghadirkan Ahli-ahli Untuk Menguatkan Bukti-bukti Rekayasa Seperti Kasus Jessica Ada Toksikolog Dasar Pertimbangannya Adalah Video CCTV Rekayasa Dari Muhammad Noa Lazer Dan Christopher Hariman Rianto Udah Gitu Salah Itu Mundur Lagi Toksikolog Mabes Polri Dia Nur Samran Subandi Bayangkan Konyolnya Bagaimana Ada Lagi Imadi Agus Gelgel Membuat Model Matematika Dari Apa Namanya Dari Data Yang Sangat Miskin 6 Data Dicocok-cokkan Dan Mengaku 99,9% Keakurakan Inilah Dari Bukti Yang Rekayasa Dipanggil Ahli-ahli Untuk Menguatkan Rekayasa Itu Padahal Itu Bullshit Semua Banyak Ahli-ahli Yang Bisa Dibayar Untuk Menguatkan Rekayasa Itu Inilah Kemampuannya Krishnamurti Memanggil Ahli-ahli Supaya Mendukung Rekayasa Mereka Belum Lagi Psikolog Kriminolog Apa Yang Diamati Video CCTV Rekayasa Koordinasinya Krishnamurti Dan Titok Karnavian Ini Psikolog Mengamati Video CCTV Rekayasa Kriminolog Juga Mengamati Gejala-gejala Apa Bagaimana Apa Gerakan-gerakan Yang mencerigakan Dari video CCTV Yang sudah Direkayasa Oleh Kepolisian Apa Nggak Hancur Republik Ini Pak Prabowo Kalau Anda Masih sayang Dengan Republik Ini Terutama Untuk Pendegakan Hukum Cari Yang Terbaik Yang Berani Yang Tegas Dan Yang Paling Penting Bersih Kalau Anda Masih Ada Secuil Sayangnya Anda Kepada Republik Ini Karena Penderitaan Rakyat Itu Dimulai Dari Para Penagakan Hukum Yang Hancur Ini Mulai Dari Kepolisian Jaksa Hakim Bagaimana Video CCTV Rekayasa Ini Diramu Dengan Sangat Rapi Oleh Tito Karena Krishna Murthy Menggunakan Tangan Kotor Ahli Forensi Digital Muhammad No Lazar Dan Christopher Hariman Rianto Selanjutnya Bukti Rekayasa Ini Dipakai Oleh Semua Ahli Mulai Dari Toksikolog Kriminolog Psikolog Ahli Hukum Bidana Hakim Itulah Pelanggaran HAM Yang Luar Biasa Oleh Jenderal Sampah Polisi Tito Karnavian Calon Menteri Anda Tanggal 20 Oktober Bayangkan Rusaknya Republik Ini Jadi Mulai Dari Pendagakan Hukum Benahi Yang Lain Bisa Terserah Anda Tapi Pendagakan Hukum Ini Benahi Bagaimana Caranya Hukum Ini Bisa Tegak Kalau Tidak Bubar Indonesia Ini Seperti Pernah Anda Prediksi Tahun 2030 Ya Benar-benar Bisa Jadi Bubar 2030 Kalau Penegakan Hukuman Curran-curran Seperti Ini Anda Sekarang Tanggal 20 Ini Memiliki Kekuasaan Penuh Untuk Mengubah Apapun Kita Kasih Kekuasaan Oleh Rakyat Untuk Mengubah Apapun Mulai Dari Yang Buruk Menjadi Bagus Atau Bahkan Sebaliknya Jadi Ini Sekarang Sejarah Akan Mencatat Siapa Anda Sebagai Presiden Tapi Jika Anda Tetap Milih Titok Kernavian Sebagai Menteri Anda Dan Mempertahankan Listio Sigit Prabowo Sebagai Kapolri Disitu Sudah Bisa Kami Nilai Dimana Keberpihakan Anda Kepada Rakyat Kita Tengok Lagi Scientific Evidence Bagaimana Polda Jabber Menangani Scientific Evidence Tentang Video CCTV Di kantor Di Folsec Apa Alasannya Pak Perbo Override Tertimpa Data itu Karena Lewat Dari Sebelas Hari Katanya Itu Kan Sudah Kriminal Harusnya Kapolda Metro Jaya Saat Ini Saat Itu Entah Sampai Sekarang Itu Sudah Obstruction Of Justice Itu Gitu Bagaimana Kok bisa Dia membiarkan Video CCTV Kasus Kematian Afib Molana Di Sumatera Barat Itu Bisa Dia Mengatakan Dengan Bukti Yang Paling Valid Video CCTV Di Polsek Disana Itu Itu Bilang Override Tertimpa Enak Kali Mulut General Seperti Itu Tanpa Merasa Bersalah Itu Kan Kapolda Hancur Rumah Terbarat Itu Pasti Sengaja Override Itu Dibiarkan Sampai Sebelas Hari Running Dari Kejadian Kematian Tidak Dikumpulkan Bukti Bukti Untuk Untuk Menegakkan Perkara Hukum Ini Bagaimana Ini Hancur Jadi Penegakan Hukum Di Indonesia Ini Mulai Dari Sabang Sampai Merauke Sudah Hancur Pak Prabowo Hancur Hancurnya Kalau Anda Biarkan Ini Maka Benar Prediksi Anda 2030 Indonesia Akan Bubar 2030 Indonesia Akan Bubar Seperti Prediksi Anda Kenapa Pendegakan Hukum Itu Paling Hancur Di Indonesia Coba Lihat Hancur Semua Belum Belum Lagi Kita Tengok Pembunuhan Kasus Pembunuhan Noven Di Bogor Itu Kok Bisa Kepada Wartawan Seorang Jurnalis Itu Bisa Dapat Video CCTV Yang Autentik Yang Tajam Tetapi Di Kepolisian Katanya Video CCTV Kabur Itu Kan Manipulasi Lagi Rekayasa Lagi Sengaja Mengatakan Video CCTV Kabur Padahal Ada Yang Asli Yang Tajam Sama Seperti Kasus J.C.K. Ini Untuk Melancarkan Rekayasanya C.T.K. Pian Kristina Murthy Sengaja Mengaburkan Video CCTV Untuk Mengaburkan Fakta-fakta Yang Sesungguhnya Dan Apa yang Terjadi Secara Nyata Supaya Mereka Bisa Menggiring Hakim Itulah Kasus Pembunuhan Noven Itulah Bayangkan Kepolisian Hancur Yang Harusnya Ada Video Tajam Sengaja Dikatakan Gabur Kasih Saya Video Autentik Itu Pak Prabowo Kasih Saya Video Autentik Itu Perintahkan Kapur Kapur Itu Untuk Memberikan Kepada Saya Bisa Saya Analisis Itu Saya Cocokkan Wajahnya 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 Pembunuh Bisa Saya Dapatkan Berikan Waktu Saya Seminggu Bisa Saya Dapatkan Siapa Orang Yang Ada Di CCTV Yang Autentik Itulah Main-main Cara kerja Mereka Padahal 114 Trilion Anggaran Republik Dari pajak Rakyat Keringat Rakyat Kepada Kepolisian Inilah Listio Sibit Prabowo Hancur Belum Lagi Yang Lain-lain Yang Mungkin Saya Tidak Tahu Itu Yang Terexpose Media Itulah Kualitas Listio Sibit Prabowo Yang Mau Anda Perpanjang Itu Pikir Pak Pikir Untuk Kepentingan Rakyat Mulailah Dari Pendegakan Hukum Benah Hukum Pendegakan Hukum Tetapi Kalau Anda Tetap Pilih Orang-orang Itu Yang Hancur Hancur Itu Ya Terserah Saya Mau Bilang Apa Saya Cuma Masyarakat Biasa Kok Anda Akan Dinilai Oleh Sejarah Oke Sekian Dulu Dari Kami Balik Akademi Inilah Miris Kita Kenderitaan Rakyat Terus Kita Memilih Presiden Yang Memberikan Janji Janji Tetapi Tetap Kita Menderita Bahkan Lebih Hancur Penderitaan Rakyat Semakin Hancur Dengan Pendegakan Hukum Yang Hancur Hancuran Padahal Kita Terus Berharap Dengan Presiden Baru Kita Pilih Yang Baru Kita Masyarakat Bisa Mendapatkan Keadilan Mendapatkan Pendegakan Hukum Yang Adil Dan Benar Tetapi Itu Kebanyakan Dari Sebelum Sebelumnya Ya Pengalaman Empiris Yaitu Cuma Hayalan Saja Ya Oke Sekian Dulu Dari kami Balike Akademi Horas Terima Terima